Akibat banjir bandang yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi di lembangan kendal dan membuat kali di area jembatan beku menjadi rusak dan melebar itu juga membuat area di Curugunoharjul Limut ini rusak atau berantakan Pohon-pohonnya bertumbangan, yang ini terus yang ano itu gede nah yang itu tadinya aliran airnya itu dari sini tapi berhubung ada banjir bandang yang menimpa kali di dekat jembatan beku limbangan kendal itu kan disenok tersedia banjir bandang nah berbarengan dengan yang disini, disini juga sampai aliran airnya itu yang sebelah sini mungkin di atas ano itu dekat kayu tumbang itu aliran airnya tertimpa material tanah atau pepohonan terus terbendung airnya, terus airnya pindah sebelah sana sebelah sana ya air tersunnya itu, air tersun gondoharjul kan di satu titik wisata ini terdapat dua yang di sebelah sana tadi yang di bawahnya ini dan yang ini abis itu enggak ada lagi air tersun gondoharjulnya ya ini panjang guys, pohonnya ini tinggi, gede, panjang saya enggak berani terlalu ke pinggir situ takutnya jatuh ke jurang bahaya, kalau udah jatuh ke jurang atau udah jatuh terus tertimbun longsoran lebih bahaya lagi meninggal sebelah sana itu juga ada titik longsoran nah itu ya, titik longsorannya pohonnya panjang dan gede nah itu akarnya disitu sekarang ini akan menambahkan terima kasih